Lancar ya, oke Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Terkan-rekan tim di Bisa AI Terutama Pak Oktab Mengundang saya kembali hadir di Roundtable-nya, luar biasa Saya mengikuti Pak, jadi pendengar Tapi lebih sering di Youtube Pak, gak ikut masuk gitu ya Luar biasa ilmu-ilmu Timnya Apa yang dibicarakan Bersama Pak Ono gitu ya Nah tadi terkait Apa yang akan saya sampaikan Jadi Saya akan share sedikit Tentang data science dalam konteks Di Natural Language Processing Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah Sering ketemu dengan istilah ini Ada yang baru sama sekali gitu ya Nanti kita share Dan juga nanti terkait dengan machine learning-nya Dimana gitu ya Nah Jadi karena judulnya data science Terus Kenapa saya pilih Natural Language Processing Karena ini bidang yang saya geluti Di kuliah saya sekarang Dari mulai S2 Sebenarnya saya sudah menggeluti Di Natural Language Processing Lalu kemudian sekarang juga S3 di situ Fokus di situ Walaupun fokusnya benar-benar fokus gitu ya Saya agak susah melihat Dari segi high level Tapi di sini saya akan share Segi high level supaya teman-teman bisa melihat Satu cabang baru Biasanya teman-teman mungkin nanti akan kenal Dengan beberapa istilah sudah sering ditemui Baik itu di sosial media Di Youtube dan lain sebagainya Kita coba lihat konstruksinya secara umum Supaya model Apa ya? Model Arsitektur ilmunya Untologi ilmunya bisa kelihatan Nah ini tadi sudah diperkenalkan Namanya Ridwan Ilyas Pekerjaan saya Mahasiswa yang utama Bukan utama itu dalam arti Waktu ya lebih banyak Sebagai mahasiswa Lalu kemudian pekerjaan Yang utama dari segi pemasukan Dan yang segi berkelanjutan itu Sebagai dosen di Universitas Jena Al-Madyani Di Fakultas Sain dan Teknologi Ya untuk di ITB sendiri ya Saya sudah mungkin sudah angkatan agak tua ya Jadi mohon doanya Semoga saya juga bisa segera lulus nih Mungkin semoga Jangan mungkin ya Semoga tahun ini bisa lulus Tapi nanti kita lihat Oke itu perkenalan sedikit Nah tentang data science Mungkin tadi sudah banyak disinggung Atau di highlight sedikit Nah tahapan yang biasanya saya pakai Ini metodologi ketika Apa namanya Melihat natural language processing ini Sebagai sebuah data science ya Objek yang kita lihat sebagai data science Biasanya tahapannya ada 5 tahapan seperti ini Dimulai dari mempertanyakan sesuatu Lalu kemudian kita melihat datanya Lalu kemudian kita coba eksplorasi Bentuk data ini seperti apa Coba di analisis gitu ya Dengan tools Tapi lebih Kalau saya lebih Menyarankan lebih banyak Kita secara heuristik juga melihat Datanya seperti apa Lalu mengimplementasikan teknik Nah disinilah Nanti machine learning berperan Di bagian yang keempat Lalu kita share insightnya gitu Kalau saya share kadang di youtube Atau di kelas Atau tentu kalau serius Kita melihat machine learning Apa data saya yang saya serius Maka kita share dalam bentuk paper Dan lain sebagainya Oke Nah kita langsung masuk Dan ini akan jadi bahasan yang cukup panjang Tentang natural language processing ini Terutama tadi motivasi saya Supaya kita punya cara pandang yang sama Tentang arsitektur ilmunya Karena kadang-kadang di ahli lain Menyebutkan dengan bahasa yang lain Jadi saya ikut Coba Apa namanya Menyusun kembali Karena Ini juga terus disampaikan oleh guru-guru kita Guru-guru saya di ITB gitu ya Dosen-dosen Mencoba punya Satu definisi Tersendiri gitu ya Saya sendiri tadi Perkenalan agak terlewat ya Saat ini juga aktif Sebagai pengurus ataupun anggota Kita di INACL INACL itu Indonesian Association for Computational Linguistic Jadi asosiasi yang fokus di bidang komputasi linguistik Ya Itu didirikan kurang lebih dari tahun 2016 ya 2016 Terus saya sudah Ini tahun keberapa ya Periode kedua lah Berarti sudah sekitar 4 tahun jadi pengurus di sana Dan juga jadi anggota ya Nah Ketuanya yang pertama itu Bu Ayupur Waryanti Yang kedua itu sekarang Pak Arief Bijaksana dari Telkom University Jadi teman-teman yang manti Setelah ikut ini mungkin senang Ingin bergabung Ya bisa ikut di INACL gitu ya Seperti itu Nah Natural language processing sendiri Itu ya Dalam pemahaman kami Itu kita bagi dalam 4 hal Pertama ada text categorization Ada natural language generation Ada information retrieval Dan natural language understanding Nah mungkin yang paling banyak teman-teman bisa kenal itu Sebenarnya pojok kiri bawah ya Information retrieval Siapa sih yang hari ini tidak pakai Google gitu ya Ketika mencari sesuatu Perusahaannya lain yang mencoba Menyanyi dulu ya Jaman saya mungkin ada perusahaan-perusahaan lain selain Google Ya sekarang kita sudah tidak bisa melihat Jangan melihatnya lah ya Bukan tidak bisa melihatnya Nah kalau saya sendiri dalam riset saya Saya fokus ke natural language generation gitu ya Sebagai nanti ada pendalaman lagi sebenarnya Nah jadi kalau information retrieval Saya pikir secara teknik itu Nanti tidak banyak diulas Teman-teman mungkin mengenalnya dengan sebutan text mining gitu ya Text mining di bagian yang information retrieval yang ini Nah jadi natural language processing ini adalah bagaimana Manusia bisa berkomunikasi dengan komputer Dengan bahasa yang natural Sealami mungkin seperti saya bicara sekarang Nanti kalau di buku utamanya Yang bisa biasa menjadi rujukan itu Jurobski Martin ya Bukunya natural language processing itu Memang ada dua besar Ada bagian text dan ada bagian speech ya Nah kalau hari ini Waktunya mungkin saya akan share terkait dengan text Pertama ya kita coba fokuskan disitu Yang kedua memang saya tidak mendalami secara langsung Hanya ikut belajar-belajar gitu ya Sejauh ini saya belum pernah eksperimen langsung Di speech processing Atau di sinyal suara manusia secara alamian Nah untuk toolsnya saya langsung Kenapa langsung ke tools Karena nanti di materi-materi selanjutnya Nanti saya akan sebutkan ini toolsnya pakai apa gitu ya Jadi supaya lebih menarik Gimana ini supaya langsung bisa belajar ya Apa aja sih tools yang bisa dipakai gitu ya Yang basic atau yang cukup lengkap itu NLTK ya NLTK basisnya Python ini sudah cukup lama Tapi dikembangkan dan komunitasnya sudah besar Teman-teman bisa pakai NLTK gitu ya Nah ada spacey ini lebih modern lagi Dan lebih high level Jauh lebih mudah Sintaknya juga sedikit Karena dia sudah high level Dibanding NLTK ada lebih high level spacey gitu ya Ya sekarang setiap aplikasi di data science Machine learning sudah dikemas semudah mungkin Nah yang sebelah kanan itu Stanford Core NLP ini mungkin yang paling awal Nah basisnya Java tapi sudah bisa kita coba Buat kita coba kita running di Python juga sudah bisa Dan saya sendiri mungkin termasuk generasi tua Jadi lebih sering atau lebih apa ya Lebih familiar dengan Core NLP ini Basisnya Java gitu Nah ada yang lain seperti Gensim Biasanya kita pakai kalau kita mau bikin language modeling Language modeling seperti yang Code to Fact gitu ya Kalau yang lain saya belum pernah coba gitu ya Dia Gensim ini biasanya kita pakai untuk language modeling Khususnya untuk Code to Fact atau Latent Semantic Analysis, LSD Khusus NLP khususnya di text ya Ini NLP nya untuk yang text Jadi teman-teman kalau mau mulai mulai dari mana ya Dari sini lah terus kira-kira aplikasi apa Saya sangat langsung ke spacey aja Ya kemarin juga Pak Oktav Kontak siapa bikin serial kuliah Saya pikir kayaknya menarik nih kalau kita tutorialnya spacey Nanti fokus di NLP yang text gitu Tapi untuk hari ini saya nanti lebih banyak Sebenarnya di konsepnya dulu Nanti teknisnya tidak terlalu banyak ya Nah tadi kan ada natural language understanding ya Natural language understanding Ini secara hirarki Itu yang paling awal itu nanti kita kalau masuk ke Kalau di ITB itu ada S2 Lalu ada mata kuliah Apa ya, pemprosesan bahasa alami Kalau zaman saya dulu itu di S2 saja Sekarang sudah di S1 sudah diajarkan ya Bahkan dulu text dan speech itu masih di satu mata kuliah Sekarang sepertinya sudah dipisah khusus tersebut sendiri ya Di text biasanya Bu Ayu Purwarianti di speech dengan Budesi yang memang dua orang ini Di Indonesia pakarnya lah di ITB pakarnya gitu Nah cara pandangnya itu dimulai dari leksikal analisis Meningkat ke yang lebih tinggi lagi jadi sintaktik analisis Yang lebih tinggi lagi gitu ya Ke semantik analisis Lalu ke pragmatik analisis Sebenarnya di ahli yang lain menyampaikan Antara semantik dan pragmatik ini ada di scores analisis Tapi saya tidak masukkan di sini Karena jarang gitu ya Dan untuk sampai ke level pragmatik sendiri itu luar biasa sulit Nanti kita harus paham ilmu bahasa itu sendiri Jadi kalau saya punya koleksi buku Selain buku programming Buku juga kalau machine learning ya machine learning matematika Saya juga punya buku-buku bahasa Di ya di buku saya ada buku-buku tentang teori bahasa Morpologi, sintaktik, semantik itu perspektif bahasanya kita harus dalami Nah untuk leksikal analisis Itu tas-tasnya atau apa yang ada di dalamnya ada sentence breaking ya Bagaimana kita bikin satu sistem untuk memecah kalimat Kan memecah kalimat gampang ya Sebenarnya cuma pakai titik Tanda seru, tanda tanya Oh ternyata tidak semudah itu Kita juga harus di dalamnya masukkan beberapa rules Ataupun beberapa knowledge Misalkan kalau kita nulis angka RP.1000 gitu kan Itu kan titik di situ itu menandakan sebenarnya satu kalimat Masih satu kalimat tapi bentuknya uang Jadi ada sentence breaking perlu juga diproses secara NLP Lalu ada tokenization Itu memotong-memotong kata ya Memotong-memotong kata menjadi Ya kata utamanya Jadi dari kalimat jadi kumpulan kata Sebenarnya ini saya lupa masukkan di sini Terbaru kepikiran chunking ya Kalau chunking itu memotong perasa dulu Jadi memotong kalimat Jadi kalimat memotong perasa Baru dari perasa itu dipotong jadi kata Nah biasanya secara teknis itu dipotong kata dulu Baru dibentuk perasanya ya Karena agak sulit ya Untuk langsung memotong perasa Karena kita harus masukkan nanti ke Rule pohon dependensi Nanti saya akan jelaskan Nah ada yang berikutnya morphological Kalau morphological ini langsung ke level bunyi Misalnya triduan ilias Bunyi-bunyi dari setiap kata gitu ya Itu perlu kita segmentasi Nah kepentingannya apa Biasanya untuk speech itu harus Sampai level morphology ya Untuk pemotongannya Kalau yang teknis yang saya pahami ya Untuk yang terbaru saya kurang paham Apalagi yang sudah pakai deep learning Mungkin agak lain lagi ceritanya ya Lalu ada ini salahnya Elementization Elementization itu mengubah ke dalam kata dasar Jadi misalkan menghindari gitu ya Jadi hindar gitu ya Jadi membuat kata yang berimbuhan menjadi kata dasar Atau kata yang dia Dia sebenarnya kata perubahan jadi kata dasar Nah kalau stemming itu hanya memotong imbuhan saja Dia tidak merubah menjadi kata yang paling dasar Contohnya Saya agak lupa Jadi kalau elementization ini ke kata dasar gitu ya Kalau stemming ini hanya memotong imbuhannya saja Dan ada post tagging Ini juga sebenarnya basicnya pakai di level leksikal ya Walaupun post tagging ini Dia melihatnya dari objek leksikalnya Kata per katanya post tagging itu Itu maksudnya nanti jenis katanya ya Ini contohnya misalkan leksikal analisisnya Ada kalimat Mr. Octave and Mr. Ono go to the restaurant gitu ya Lalu kita mau lihat kalimat ini secara leksikal Nanti kalimat ini itu punya part of speech atau jenis kata ya Ada jenis katanya Karena kita sudah potong-potong ini dalam satuan kata Lalu kita kasih label ya Mr. itu berarti proper noun ya Octave itu proper noun Kalau CC itu coordination atau conjunction dan seterusnya Jadi kita melihat ini dalam level leksikal gitu Lalu ada juga task di level leksikal ini Untuk mengenali dalam level Yaitu disebut dengan name entity recognition Ya ini pengenalan secara leksikal Kalau di Stanford NLP sendiri ya Toolsnya itu ada beberapa kelompok kelas Ada yang 3 kelas, 4 kelas, 7 kelas Jadi mengenali Octave ini apa sih? Oh person, Ono ini apa sih? Oh person gitu ya Ini harusnya biasanya kalau kelasnya ada place ya Tempat, restoran, maksudnya place ke restoran Cuma untuk tools ini saya pakai core NLP Yang dari Stanford ini, ini nggak masuk ya Di tools yang lain bisa masuk Ini terus juga dikembangkan ya Yang teman-teman mendalami di NLP Yang ini banyak kayaknya nanti dengan ilmu-ilmu bahasanya pun juga banyak ya Nah untuk standarnya Biasanya pakai yang list pantry bank project Ini cukup banyak listnya Kalau di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia sendiri Memang beberapa peneliti itu punya jenis-jenis kata sendiri Punya acuan sendiri Jadi kayak saya lihat standar Bu Ayu itu punya standar sendiri Mungkin di UI ada Bu Mirna Ada juga standar sendiri Sama-sama punya ini Punya apa Rujukan ilmu bahasa yang nanti Nah di INACL kita akhirnya punya standarisasi nasional gitu ya Karena di INACL bekerja sama dengan BPPT juga Kita punya standarisasi nasional untuk pass of speech Yaitu tahun 2018 Kalau nggak salah kita ada proyek besar bersama Cuman saya nggak ikut Hanya pengurus di INACLnya Itu kita merekonstruksi ini Untuk bahasa Indonesia Karena untuk source bahasa Indonesia sendiri itu perlu berbeda Kita nggak bisa pakai yang bahasa Inggris Cuman diterjemahkan nggak bisa Apalagi nanti kalau teman-teman mau ke bahasa daerah Jenis kata dalam bahasa daerah jelas berbeda lagi Apalagi bahasa Jawa, bahasa Sunda Atau bahasa-bahasa lain lah ya Lalu itu di level leksikal ya Akhirnya kita melihat objek-objek ini sebagai satu unit-unit yang terpisah Nah di level sintaktik analisis Ini kita melihat satu objek kalimat ini dalam bentuk pola Salah satu polanya adalah pola constituent Constituent parser Constituent parsing atau parser ya Bagaimana satu kalimat ini kita bentuk menjadi pohon Ini memang ilmu bahasa sekali ya Jadi ada pohon Ada root Ini rootnya adalah sentence Sentence ini terdiri dari tiga perasa besar Ada non-press, for-press, dan titik Ya ini perasa ya Jadi kita bisa chunking di sini Potong di sini ini satu perasa Nah non-press yang ini, perasa yang ini terdiri Jadi juga dari tiga perasa dan satu penghubung Ada non-press Mr. Oktah dan non-press Mr. Ono Nah kalau sudah seperti ini kan kita bisa kemudian menganalisis Oh ternyata Mr. Oktah dan Mr. Ono ini dalam satu perasa yang sama Tapi kemudian ini sebenarnya terpisah Punya cabang yang lain Lalu ada N di sini Penghubung Lalu yang ini Yang foodpress yang ini Go to the restaurant Ini foodpress atau perasa aktivitasnya Ada go ini food To itu in Lalu ini dat-datnya penghubung dan n-n ya Non ya, restoran N-n itu Ya non ya, singular non Nah jadi dengan seperti ini Kalau dari teks kita ubah dalam bentuk pohon seperti ini Pohon ini bisa kita telusuri Lalu kita bisa main-main di sini Menarik, oh ternyata kalimat ini terdiri dari tiga perasa Masing-masing perasa cerita tentang objeknya Yang satu cerita tentang tujuannya Kita bisa analisis lebih lanjut lagi Dan ini hasil kerja komputer Saya ini pakai Korean LP Masukin kalimatnya keluar seperti ini Nah di sintaktik analisis juga selain konsituensi Ada juga dependensi Ini ada salahnya dependensi parsing Kalau dependensi parsing ini melihat Setiap Setiap unit yang ada dalam kalimat ini Dependensinya saling hubungan antara satu dengan yang lainnya Misalkan di sini Mr. Octave Di sini Mr. ini adalah kompon dari Octave Seperti itu Lalu Ini Go Go itu N-Sub N-Sub dari Pak Octave Jadi yang Go-nya itu Pak Octave Lalu kemudian Apa namanya Ini sebenarnya ada dua Ada yang pakai enhanced dependensi Kalau di Korean LP ini ada agak berbeda ya Hasil agak berbeda Jadi kita bisa melihat hubungan dari Antar segmen unit leksikal yang ada di Satu kalimat ini hubungannya seperti apa Nanti ini terpakai Ketika di tas yang lebih tinggi lagi Misalkan di sentimen analisis Nanti saya akan ulas sedikit Kebutuhannya untuk di sentimen analisis Nah Ini namanya dependensi parser Jadi melihat hubungan Unit-unit Kata dalam satu kalimat ya Ada cukup banyak sebenarnya hubungannya Jadi bisa dicek nanti di standarnya Core NLP-nya Stanford ya Kalau yang terbaru untuk bahasa Indonesia saya belum melihat ya Nanti ada berapa jenis dependensi Jadi bahasa Indonesia sendiri Itu ada Jadi INACL Kita merumuskan juga nih Seperti apa Nah itu Mungkin disampai Sampeta disampai Semansi taktik itu Agak terlihat ilmu komputasinya itu masih Masih cukup kental ya Masih cukup Kita bisa pahami Karena ada pohon Teman-teman kalau belajar informatika Pasti ketemu teori graph Teori pohon Nah lanjut ke berikutnya Ke semantik analisis Itu Lebih high level lagi Dan disini kita Mesti cukup kuat Pemahaman-pemahaman Bahasa Indonesia Semantik analisis itu Apa semantik analisis itu Coba melihat Hubungan unit-unit Dari bahasa Itu seberapa dekat Ini saya Contoh Ambil satu gambar Adalah es krim goreng Ada es krim goreng Nah sebenarnya disini Ada sedikit Kontradiksi yang cukup jauh apa Antara ada ais Yang dingin Ada goreng Yang cenderung panas Itu kan Panas dan dingin itu Dalam satu Kalau kita lihat unit terpisah Itu konteksnya sangat jauh ya Panas dan dingin itu berlawanan 180 derajat Nilai-nilai Kedekatannya itu Nol gitu ya Kalau antara nol dan satu Tapi Kalau dalam konteks bahasa Dan implementasi Es dan goreng Itu bisa jadi dekat Es krim goreng Kan ada es krim goreng Nah misalkan Seberapa dekat Hubungan ais Dengan goreng Ais sendiri Cenderungnya dingin Dan Goreng itu panas Nah ini Mesin Diminta untuk bisa Menganalisis Seberapa dekat Hubungan ini Biasanya skor ya Dia keluarnya skor Levelnya nanti bisa level kalimat Bisa level Perasa Bisa level kata Lalu panas dan dingin Panas dan dingin Seberapa jauh sih Hubungannya Atau seberapa dekat Hubungannya Nah tentu nanti ini berbasis Dari konteks yang kita Apa yang kita pahami Kalau di konteks ini ya Ini dekat ya Es krim goreng Panas dan dingin Luarnya panas Dalamnya dingin Lalu Ais dengan krim Ini jelas Dekat sekali ya Ini mungkin Mesin untuk menali Ais dengan krim Berapa semantiknya ya Cukup mudah lah ya Karena Dari berbagai data Kita bisa lihat Lalu Di kasus yang lain Mobil dengan ban Seberapa dekat Oke cukup dekat Ini motor ya Sorry Motor dan mobil Lalu kemudian Mahasiswa dan mobil Nah ini kan Jadi menarik Mahasiswa dengan mobil Ini apa nih hubungannya Mesin diminta Menganalisis Mahasiswa dengan mobil Hubungannya apa Apakah mahasiswa Jadi pekerjaannya Punya tempat cuci mobil Gitu kan Atau mahasiswa jadi Supir Driver online Atau seperti apa Nah kayak gitu Nah itu Di semantik analisis Untuk memahami ini semua Ya basicnya sama Kita harus Lexikal dulu Lalu kita bisa pakai pohon kan Pakai pohon Dependensi yang tadi Untuk bisa melihat Bagaimana hubungan mahasiswa Dengan mobil Lalu programmer Dengan motor Apa hubungannya Programmer dengan motor Apakah Programmernya bisa AI Itu ke kantor Pakai motor Atau lain sebagainya Nah ini semua Harapannya adalah Dikerjakan oleh komputer Nah kalau kita manusia Itu bisa melihat Semantik analisis Ya tentu Kita baca kalimatnya Secara utuh Nanti kita bisa menilai Dan ini Ini pekerjaan Harus Bisa secara otomatis Oleh mesin Nah kalau Pragmatik analisis Ini lebih tinggi lagi Pragmatik analisis ini Benar-benar Kemampuan manusia Dalam konteks waktu Dan menghubungkan Dengan informasi yang lain Contoh ada gambar Seperti ini ya Ada gambar seperti ini Penjemuh pasien yang membawa tikar Harap simpan ke gudang Ini saya sering dikasih Kalimat seperti ini Oleh ibu saya Karena ibu saya guru bahasa Indonesia Sering ditantang ya Maksudnya ibu saya sering kasih contoh Ini bagaimana Menganalisis kalimat Seperti ini Dalam satu buah gambar Misalkan kita gabungkan Dengan OCR Ini pakai OCR Lalu pakai objek detection Ketemu ada tikar Ketemu ada teks Lalu kemudian mesin Kemudian diminta Kita tanya Nah pengumuman ini Ada di mana Nah kalau kita Sebagai manusia Tentu kita bisa Melihat Apa sih yang ada Dalam konteks Yang ada di sini Oh pasien Pasien itu Kalau nggak di rumah sakit Ya kemudian Ya di Apa namanya Di puskesmas Di klinik Tapi di sini Penjenguk dan bawa tikar Kira-kira di mana Oh pasti di rumah sakit Nah manusia kan bisa Seperti itu Nah bagaimana mesin Diharapkan juga punya Kemampuan seperti itu Melihat Kalimat dan konteks Gambar seperti ini Lalu Kepada siapa Pengumuman ini Ditujukan Kepada siapa Ya ini kepada pasien Lalu apa siapa Yang mesti disimpan Ke gudang Nah ini lebih sulit lagi nih Siapa Sebenarnya harus Dikegudangkan itu Siapa sih Kalau kalimat seperti ini Penjenguk pasien yang membuat tikar Harap simpan ke gudang Kira-kira siapa Nah ini Ini sering menjadi Apa Guyunan menarik Kalimat ini kan sebenarnya Kalimat yang Dari segi makna Pragmatik salah ya Penjenguk pasien Yang membawa tikar Berarti subjeknya Nah kita harus ada Analisi subjeknya Penjenguk pasien Harap simpan ke gudang Berarti yang disimpan ke gudang Itu penjenguk pasiennya Gitu kan Bukan tikarnya Kalau dari pemahaman ini Nah sekarang Problem seperti itu Itu kemudian Apa namanya Gimana caranya Dikerjakan secara komputasi Tadi juga dijelaskan Sama Pak Ono ya Kang Ono Kalau kita ingin mengejar Data yang besar Ya kita harus main Main kesana Gitu ke Data science Machine learning Gitu pakai komputer lah Gitu gak mungkin kita pakai Manusia Dalam konteks data yang lebih banyak Nah itu Kira-kira ya Nanti secara teknis Teman-teman bisa eksplorasi Disini dua bagian yang Ini saya sengaja Mungkin dari konteks Kebahasaannya ya Nah tadi tentang Natural language understanding Bagaimana komputer itu Bisa memahami Apa yang kita ucapkan Apa yang kita sampaikan Nah sekarang kita masuk ke Sub-bub yang lain Yaitu natural language generation Yang dimana Tasnya kira-kira Ada mesin translation Ya jelas lah teman-teman Sudah sangat familiar Dengan machine translation Ada paraphrasing Dan ini yang kemudian Fokus saya di kuliah saya sekarang Itu paraphrasing Jadi saya kuliah Di NLP Kemudian fokus di natural language generation Natural language generationnya Saya di paraphrasing Lalu kemudian Paraphrasing ini apa? Paraphrasing ini bagaimana Mesin bisa mengungkapkan Informasi yang Sama dengan pengungkapan yang berbeda Lalu ada summary session Summary session ini Meringkas Peringkasan Bagaimana dokumen Data yang sangat besar Itu bisa diringkas Ada copywriting Copywriting ini bagaimana Mesin bisa kemudian Mendeskripsikan sesuatu Ini memang Selain ilmu NLP nya Ini juga biasanya di Image captioning gitu ya Copywriting ini Apa? Kental dengan Image captioning ya Bisa di combine biasanya Lalu ada chatbot Chatbot juga termasuk Natural language generation yang Kompleksitasnya Lumayan tinggi Dan ini sering kita Denger ya istilahnya chatbot Mungkin di Bisa AI juga udah Kalau nggak salah Atau belum ya Ada pernah yang bahas Tentang chatbot Nah Mesin translation ya Teman-teman sudah sangat Familiar dengan Mesin translation Ya pakai Google Translate Bahkan Bisa juga bentuknya suara Itu ada One to one Ada one to many One to many Maksudnya kita masukin Satu bahasa Dia bisa menerima Kebanyak bahasa Dan ada many to one Dan ini juga Bisa teman-teman dalemi Nanti teknisnya Dengan machine learning Mungkin perlu Satu sesi khusus Nanti tentang Mesin translation Bisa diundang lah Pak Oktav Kalau mau list Ahli machine translation Misalkan siapa Nanti di Inacl Nanti saya bisa kasih listnya Secara teknis Nanti dalamnya seperti apa Tapi intinya Mesin diminta Kemudian Mengubah informasi Yang kita masukkan Ke bahasa yang lain Nah misalkan Nah misalkan Permasalahannya Nanti ada kayak gini Saya bisa terbang Kalau kita orang ya I can fly Tapi kalau konteksnya begini Gimana ibu terkena Bisa ular Itu bisanya disitu Itu apa Poison Atau Can Kan Itu jadi soal Kalau komputer kan Gak bisa Gak bisa kayak kita Langsung lihat konteks Nah bagaimana Penterjemahan Ini jadi Menarik Teman-teman Mungkin Orang seperti saya Merasakan betul Bagaimana Berkembangnya Apa namanya Google Translate Dari dulu Yang agak rigid Penterjemahannya Agak kaku Lama-lama itu Semakin bagus Dan bisa Semakin konteks Dan itu Itu Terus dikembangkan Baik dengan machine learning Ataupun ditambahin Berbagai macam rule Di dalamnya Nah menarik lagi Kalau teman-teman Di BSI ini Misalkan Baik yang skripsi Ataupun yang tesis Desertasi Mau ngegarap Ke bahasa daerah Wah itu Dijamin Proposalnya Gak sulit Proposalnya Gak sulit Karena apa Problemnya jelas Low resource Lalu kemudian Konteks tua Language-nya Juga sangat tinggi Bahasa Indonesia Dan bahasa Jawa Itu punya struktur Misalkan Bertingkat Lalu kemudian Tool Kursusnya belum banyak Itu cepat Bikin Apa namanya Istilah saya itu Proposalnya tadi ya Proposalnya itu cepat Apalagi Proposal S2 S3 itu bisa cepat Karena problemnya Nyata Tapi nanti Penyelesaiannya itu Yang jadi Jadi soal Jadi masih banyak ya Saya sama Bu Ada alumni Di lab itu Bu Ari Di bahasa Indonesia Ke bahasa Sunda Itu Kita sering diskusi Barang dulu Waktu beliau masih kuliah Ya problemnya banyak Dan Diulik Terus menerus Itu Menarik Dari bidang reset Oke itu Terus Ini kalau dari bahasa Indonesia Kalau dari bahasa Inggris Please clean the cookie Cookie disini kan Kue Tapi kalau Eh sorry Please clean the cookie Cookie disini apa Ini bisa macem-macem Kalau Kalau Dibisai Itu mungkin Cookie disini Cookie browser Tapi kalau Bring me cookie From kitchen Ya cookynya disini Kue Nah itu juga Jadi persoalan Gimana mesin Transense menyelesaikan Ini Pak bisa pakai Machine learning Iya Bisa pakai Machine learning Nah Para pressing Para pressing ini Bagaimana Komputer Bekerja Mengenali Nanti ya Ataupun membangun Informasi yang setara Tapi dengan Kata-kata yang Berbeda Ini ada Mems Apapun Maksud Yang disampaikan Seorang sapi Itu tulisannya Atau Omongannya Ya cuman Muu Tapi mungkin Mereka punya Bahasa lain Ini sekedar Guyon Nanti kita lihat Dan sekalian Mungkin agak Panjang ya Karena saya promosi Barangkali ada yang Mau support Di bidang ini Bareng-bareng Dengan saya Nah ada Para press extraction Para press extraction Itu bagaimana Kita mengumpulkan Informasi-informasi Dari berita Ataupun Twitter Yang itu Mengumpulkan Kalimat-kalimat Yang memiliki Makna yang Sama Namun ditulis Dengan cara yang Berbeda-beda Jadi kita Mengumpulkan Kata Dan itu juga Problemnya Tidak mudah Saya mengerjakan Dan juga Seperti ini Waktu S3 Itu satu semester Dan sampai hari ini Terus dikerjakan Kalau saya Mengumpulkan Kalimat-kalimat Citasi Yang ada dalam Makalah ilmiah Yang mencitasi Makalah yang sama Kemudian Ditulis dengan Cara yang berbeda Tapi maksudnya Masih sama Nah itu Itu Satu task Baik penelitian Yang menarik Ataupun Di Berita Banyak kalimat-kalimat Misalkan Manchester United Bermain imbang Lawan Tottenham Hotspur Atau Hasil seri Didapatkan oleh Manchester United Dan Tottenham Hotspur Nah itu kan Dua kalimat Yang disusun Kata-katanya Berbeda Tapi maknanya Sama Nah gimana Mengumpulkan itu Dari teks-teks Baik itu berita Ataupun Twitter ya Karena punya nilai Komersil yang Lumayan Nah ada yang kedua Parafresh Identification Kalau ini Kalau tadi ada Kopur dokumen besar Lalu kemudian Di ekstraksi Kalau ini Mesin menerima Hanya dua kalimat Lalu kemudian Menilai Menilai kalimat ini Maknanya setara Atau tidak Misalkan Andi Bersama ibu Pergi ke pasar Lalu di kalimat yang lain Menilai Ibu Pergi ke pasar Bersama Andi Nah itu kan Kata-kata Itu agak mudah ya Karena Susunan katanya Kata-katanya sama Tapi susunannya berbeda Nah kalau yang lebih Kompleks lagi Presiden Republik Indonesia Mengunjungi Mall Nah Kalimat yang lain Joko Widodo Bersama Kak Pori Datang ke pusat Perbelanjaan Nah itu kan Kita Manusia mudah Mengenalinya Oh ya itu maksudnya sama Tapi bagaimana Mesin mengenali itu Itu Parafresh Identification Lalu ada Parafresh Generation Parafresh Generation ini yang Ya saat ini Fokus terus Saya kerjakan Bagaimana Satu buah sistem Menerima satu kalimat Lalu dia bisa Mengenere kalimat lain Dengan tulisan yang Berbeda Maksudnya Kata-katanya Berbeda Tapi maknanya Masih tetap sama Gitu Nah ini yang Kemudian Jadi Problem besar yang hari ini Saya kerjakan Konteksnya untuk Di Makala ilmiah Kalimat citasi Misalkan kita Kita punya kalimat citasi Ya gimana caranya Sistem itu Mengenerate kalimat baru Yang kata-katanya itu Harus berbeda Full Tapi maknanya sama Kayak tadi Kita masukin Presiden Jokowi Dodo Pergi ke mall Lalu sistem bisa Mengenerate banyak Pilihan kalimat lain Yang itu Maksudnya Sama Tapi dengan Kata-kata Atau struktur yang berbeda Dan itu Mudah dan sulitnya itu Sulit Bilang sulit Enggak juga Bilang mudah Enggak juga Tergantung dari konteks Masalah Nah kalau saya Karena di makala ilmiah Itu cukup sulit Kenapa Kalau makala ilmiah itu Kalimatnya kompleks Majemuk Nah gimana Mengenerate kalimat Majemuk lain Agak susah Saya juga gak pake full Gak pake machine learning Full gak Gak full pake machine learning Jadi ada beberapa juga Yang pake machine searching Nah itu Oke Waktunya udah habis ya Saya percepat sedikit ya Pak Oktav Profest generation Ada summary session Ini contoh Sebelah kanan aja Summary session Ini teman-teman Kalau lihat satu Halaman seperti ini Di Google Google review Ini hasil summary session Jadi Satu tempat Copy Ini tempat Satu tempat copy Favorit saya Teman saya Lalu dia punya Teks kalimat di bawah Ada bintang Lalu ada kalimat-kalimat Ringkasannya Summary session Itu unikat kalimat Nah ini Ini ringkasan Dari komen-komen Yang ada di Review yang ada di sini Lalu copywriting Ini ya Bahkan sampai ada Bukunya khusus Bagaimana Komputer bisa membuat Copywriting Seperti ini Nah chatbot Chatbot itu Ya teman-teman Sudah biasa Ketemu dengan chatbot Lalu ada text Categorization Ini Babi yang lain Ada textual Entailment Sentiment analysis S.I. scoring Saya percepat saja Kalau textual Entailment itu Misalnya gini Ilyas pergi ke pasar Bersama ibu Untuk membeli tahu Toge, tomat, bayam, dan ayam Nah gimana mesin mengenali Apakah kalimat berikut ini Benar Ilyas dan ibu Belanja sayur Ilyas Naik motor Berangkat ke pasar Nah gimana Dari kalimat yang panjang Ada kalimat pendek Bisa mengenali Ini masih semakna Nah lalu Ini sentiment analysis Mungkinnya sekarang Lagi trend Ini ada dua aspek Kalau teman-teman mau meneliti Ada dua Apa ya Dua bagian Atau dua pendekatan Ada yang sentence based Misalkan handphone Samsung A30s Punya layar yang Oh ini gak ada ya Ini layar yang besar Apa sentimennya Oh ini positif Nah tapi kalau begini Handphone Samsung A30s Layarnya tidak tahan air Punya baterai yang tahan lama Dan kamera yang lengkap Karena kameranya ada tiga ya Ini sentimentnya apa Nah ternyata yang seperti ini Ini harus aspek based analysis Jadi layarnya negatif Oh ini layarnya negatif Baterainya positif Kameranya positif Dan ini menarik Kalau teman-teman Mau meneliti Di sentiment analysis SS scoring Ini menilai jawaban Dari siswa secara otomatis Oleh guru Spam filtering Udah biasa lah ya Ngefilter spam di email Atau Ngespam email Chat di Instagram Yang suka jualan Pelangsing peninggi pemutih Nah untuk data science-nya Sekilas aja ya Nanti lebih lengkapnya Teman-teman Bisa cek di YouTube saya Saya udah demokan Sebenarnya udah saya siapkan juga demonya Tapi waktunya kita mungkin Habis Misalkan start with question Bisakah kita membuat lagu Si indah selon 7 gitu ya Menggunakan mesin tentu Lalu Yang kita lakukan tadi Get clean data Ambil nih data Semua lagu yang ada Ini saya ambilin kemarin itu Manual Satu persatu Lalu saya masukkan ke dalam bentuk Text gitu ya Setelah itu Saya analisis bentuk datanya Dan saya konstruksi lagi datanya Bentuk datanya Bentuk datanya Vokal size Dan lain sebagainya Lalu saya implement Teknik Masukin Pakai konstruksi LSTM Ada word embedding Dari Keras Hasilnya Bisa mengenerate Lirik lagu baru Lebih lengkapnya Saya udah demokan di youtube Ada dua serial video Yang tentang yang ini Mungkin itu saja Pak Oktav Mohon maaf Teman-teman yang lain Saya mungkin Kurang ukur waktu Ketika buat slide Jadi ada kebanyakan Lebih menaik Kalau teman-teman Bisa diskusi Tanya jawab Seputar ini semua Dan kalau ada yang kurang Nanti bisa saya jelasin Di sesi tanya jawab Saya serahkan lagi Ke Pak Oktav Terima kasih